PELATIH TIMNAS U20 Indonesia, Sintai Yong, mengaku akan membenahi dua kekurangan para pemainnya menjelang Piala Dunia U22-2023. Timnas U20 Indonesia baru saja melakoni tiga pertandingan uji coba di turnamen mini menjelang Piala Dunia U22-2023. Sayangnya, skuad Garuda Nusantara gagal meraih hasil terbaik dalam turnamen tersebut. Tim Asuhan Sintai Yong harus puas finish di posisi ketiga setelah hanya meraih satu kemenangan. Satu-satunya kemenangan yang diraih Indonesia adalah saat menghadapi Timnas U20 Fiji pada pertandingan pertama dengan skor 4-0. Sedangkan pada dua laga berikutnya melawan Timnas U20 Selandia baru dan Timnas U20 Guatemala, Indonesia harus menelan kekalahan. Setelah ditekuk Selandia baru 1-2, Indonesia menyerah 0-1 dari Guatemala di laga terakhir. Usai melakoni tiga laga tersebut, Sintai Yong mengakui bahwa para pemainnya masih memiliki kekurangan dari segi fisik dan mental. Sejujurnya fisik dan mental pemain kita memang masih kurang ya. Memang setelah dari Uzbekistan, Piala Asia U20 2023 bisa jadi lebih baik, kata Sintai Yong usai laga melawan Guatemala. Oleh karena itu, Sintai Yong mengaku akan memberikan latihan dengan intensitas tinggi guna mengatasi masalah tersebut. Hanya saja, latihan dengan intensitas tinggi tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Pasalnya, Indonesia tidak memiliki banyak waktu karena harus terbang ke Uzbekistan untuk mengikuti Piala Asia U22 2023. Muhammad Ferrari DKK dijadwalkan akan terbang ke Uzbekistan pada Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Di Piala Asia U22 2023, yang digelar pada 1-18 Maret, Indonesia berada di grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Indonesia dijadwalkan akan melakoni pertandingan perdana melawan Irak pada tanggal 1 Maret mendatang. Setelahnya, Indonesia akan menghadapi Suriah pada tanggal 4 Maret dan Tuan Rumah Uzbekistan pada tanggal 7 Maret. Usai tampil di Piala Asia U22 2023, Sintai Yong dan anak-anak asuhnya akan kembali ke tanah air. Mereka kemudian akan berlatih kembali sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia U22 2023 yang dimulai pada tanggal 20 Mei. Sebelum Piala Dunia U22 2023 saya akan memberikan menu latihan intensitas tinggi, kata Sintai Yong. Agar fisik dan mental pemain semakin meningkat, tambahnya. Terima kasih telah menonton!